selamat menikmati sangat radikal radikal itu maksud saya sampai ke akar-akarnya jadi kalau menyelesaikan persoalan itu Hiskia itu sampai ke akarnya jadi tidak cuma permukaannya yang diselesaikan itu karena seringkali persoalan itu seperti iceberg istilah orang itu gunung es kalau kelihatan hanya di permukaan itu di atas laut itu ada permukaannya itu kelihatannya segitu esnya padahal di bagian dalamnya di bawah air itu justru itu yang paling besar yang sering kalau kapal menghantam iceberg itu bisa terbalik itu kapal bukan karena iceberg ya bukan karena es yang di atas air itu tapi yang di bawahnya itu jadi ini Hiskia ini secara radikal membereskan persoalan begitu ya nanti kita lihat dulu sehingga ini raja ini dikenal mari kita baca dulu ya raja Hiskia di dua raja-raja 18 ya ini raja Hiskia ini dia berumur 25 tahun menjadi raja 29 tahun dia lama memerintah di Jerusalem itu dia memerintah pada tahun ketiga zaman Hosea Raja Israel itu Hosea Raja Israel itu raja terakhir sebelum kerajaan Israel runtuh nah jadi disini dalam tahun keempat Raja Hiskia itu tahun ketujuh zaman Hosea Raja Asur Salmaneser menyerang Samaria kemudian direbut setelah tiga tahun jadi kira-kira dalam tahun keempat belas jadi direbut Hiskia itu dalam tahun kurang lebih tahun ke enam lah ya zaman Hiskia itulah saat dimana Raja Israel apa Samaria direbut oleh Raja Asur jadi Raja Hiskia masih dia melihat langsung kejadian dimana keruntuhan kerajaan Israel yang dipimpin Hosea ini ya Raja terakhir Israel dan ya tidak tahu apakah itu juga memberikan faktor kepada Hiskia sehingga dia melakukan pertobatan yang demikian radikal ya disini dikatakan Hiskia itu pasal 18 3 ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Daud Bapak Leluhurnya jadi level kerohanian Hiskia itu sama lah kurang lebih dengan Daud itu ya karena Daud ini kan seorang yang berkenan di hadapan Tuhan ya hatinya dan dia mendapat janji mengenai kerajaan Mesias bahwa rajanya tahtat Daudnya akan selama-lamanya dikenapi dalam diri Yesus ya ada lagi raja-raja yang dikatakan berbuat tepat seperti Daud ini Yosia ya dua raja-raja 22 ayat 2 itu ada yang namanya Yosia ya dikatakan seperti itu tapi tidak sesempurna si Iskia dikatakan ini raja Yosia itu ya 22 ayat 2 ia melakukan apa yang benar Yosia ini di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud Bapak leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri ya ini juga dikatakan seperti itu Yosia ya ya kemudian ada lagi satu raja lagi Amasya dia berbuat yang benar tapi tidak seperti Daud kalau Yosia ini hampir sama juga dengan Iskia Amasya ini dua raja-raja 14 ayat yang ketiga dikatakan di sini Amasya itu melakukan apa yang benar di mata Tuhan hanya bukan seperti Daud Bapak leluhurnya ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yosia ayat 4 namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit itu ini tandanya dia kurang radikal ini sih Amasya karena bukit pengorbanan ini artinya di bukit-bukit yang tinggi itu orang Israel bikin apa korban-korban yang bukan kepada Tuhan ya bahkan di sini ada ular tembaga yang dibuat oleh Musa itu yang disebut orang Israel Nehustan itu mereka bagi bakar-bakar korban bagi ular itu ya tapi itu semua dihancurkan oleh Hizkiah ya ayat 4 dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukan tugu-tugu berhala dan yang menebang yang berhala jadi pertobatan Hizkiah ini sangat radikal karena dia menyelesaikan itu yang paling menjadi masalah juga itu ya bukit-bukit pengorbanan ini ya dimana orang Israel mempersembahkan ya bikin tugu-tugu berhala juga disitu ya lain dengan Ahmad Ziyah yang dia memang dibilang juga dia raja yang baik nah ini suruh lihat ya Ahmad Ziyah Ahmad Ziyah dibilang raja yang baik pasal 14 ayat 3 ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan hanya bukan seperti Daud enggak radikal enggak atau bukan seperti Hizkiah baik jadi kesimpulannya mengenai Hizkiah ini dua raja-raja 18 ayat 5 coba dulu kita baca ini ia percaya kepada Tuhan dan diantara raja-raja Jehuda baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya tidak ada lagi yang sama seperti dia bahkan jadi Yuskiah pun masih belumlah dikacakan selevel dengan Hizkiah dalam keradikalannya juga karena dikacakan disini diantara semua raja-raja Jehuda baik yang sesudah dia itu termasuk Yuskiah disana maupun yang sebelumnya tidak ada lagi yang sama seperti dia ia berpaut kepada Tuhan tidak menyimpang daripada mengikuti dia ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang diperintahkan dikatakan disini kepada Musa perjanjian dia betul-betul Yuskiah seorang yang memegang perjanjian Musa baik jadi bagaimana ini kita lihat dulu latar belakangnya dulu ini kondisi Israel ketika Yuskiah menjadi raja atau ketika Yuskiah memerintah kita tahu Israel di tahun pemerintahnya ke-6 dari Yuskiah itu kerajaan Israel runtuh jadi Yuskiah merasakan melihat itu bagaimana Raja Asur membuang saudara-saudaranya yang metara itu 10 suku 7,5 suku sebenarnya karena 2,5 itu yang di sebelah timur Joran sudah dibuang di luar dibuang di sana dan Yuskiah memerintah selama 29 tahun dengan sangat sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan ketika itu pada tahun ke-14 pemerintahan Yuskiah ini ada seorang raja lagi Sanherit namanya bukan Salmaneser Salmaneser itulah yang membuang kerajaan utara itu Hosea dan semuanya itu dibuang ya kemudian di tahun ke-6 tapi ke tahun ke-14 Raja Asur datang lagi dia menyerang Yehuda tahun ke-14 namanya Sanherit ini Iskiah Raja-Raja 18 ayat 13 ya nah disinilah Iskiah kelihatan lah bahwa bagaimana dia berseru kepada Tuhan sungguh-sungguh ya dia bertobat lah mengoyakkan pakaiannya dia datang kepada Yesaya disini Yesaya melayani juga ya di zaman ini dan dia disitu akhirnya doanya didengarkan oleh Tuhan itu Raja apa ini Raja Asur ini siapa namanya ini Sanherit itu ya pasukannya itu dipukul mati semuanya ya tidak ada yang hidup ya tanpa diperangi oleh Iskiah jadi secara mujijat Tuhan membebaskan Iskiah dari Sanherit Raja Asur dikatakan disini ada mati banyak sekali 185 ribu orang dalam perkembangan Asur itu mati dibunuh Tuhan langsung ya tanpa peperangan sedikit pun dari Iskiah ya nah jadi memang Iskiah ini luar biasa lah ya seorang dikata kan sebelumnya sudah dan dia tidak ada lagi orang kayak dia ya dengan tuntas dia penyembahan berhala itu dituntaskan habis ya tidak ada lagi yang disisakan sedikit pun ya oleh Iskiah ini tapi disini sempat juga Raja Asur menawarkan kepada Iskiah suatu negeri katanya ini pasal 2 Raja-Raja 18 ayat 3 1 dulu kita baca ini menarik juga ini kita pelajari janganlah dengarkan Iskiah katanya Raja Asur itu adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku jadi sebelum Raja Asur itu menyerang Yehuda dia ngancam dulu katanya atau membuat bikinlah perdamaian dengan aku katanya jangan dengarkan Iskiah adakan perjanjian penyerahan dengan aku jadi artinya datang keluar kepadaku maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dari pohon naranya artinya begini kamu akan kubawa ke suatu negeri ya kayak orang Israel yang di utara itu dibawa ke negeri apa halah itu ada apa negeri apa ada beberapa tempat lah disitu di dekat daerah Asur tentu ya untuk diam disana ditukar gitu lucu ya memang ada kebiasaan begitu jadi diambil dari situ orang Samaria itu yang kerajaan utara dibawa daerah Asur nanti dari daerah Bapela beberapa lagi daerah dibawa lagi ke situ ditukar gitu nah itu juga begitu ditawarkan juga kepada Iskia sebelum Tuhan menghajar Raja Asur ini ditawarkan juga mau gak begitu kamu akan kebawa ke negeri kamu akan makan katanya disitu negeri dibilang negeri ini bergandum berair anggur negeri beroti berkebun anggur negeri berpohon jaitun berminyak dan bermadu ya jadi isian gak mau tentunya karena ini negeri ini tanah perjanjian itulah warisan yang Tuhan berikan tapi Raja Asur ini tambahin lagi ada kok negeri ini tenang aja ini bagus ini tapi ya bukan dari Tuhan nanti kita lihat aplikasinya bagaimana ini nah oke lah sekarang kita coba dulu ke dalam kondisi kita kita bawa dulu permasalahan ini ke dalam konteks gereja lah ini kan cerita tentang umat Tuhan Israel kita terapkan dulu kepada kondisi gereja yang sudah pecah menjadi ribuan denominasi ini nanti kita melihat ada hiskia-hiskia di tiap zaman gereja itu yang begitu radikal menyelesaikan persoalan penyembahan berhala dalam makhluk krisenat ya ini bukan belum tentu orang-orang yang hebat yang terkenal dalam makhluk krisenat bukan barangkali dia orang-orang yang biasa saja tapi dia dengan radikal membereskan persoalan penyembahan berhala itu dalam makhluk krisenat nah persoalannya kita harus tanya lagi apa sih penyembahan berhala dalam makhluk krisenat itu yang mana hiskia-hiskia zaman ini atau para pemenang membereskannya nah mari kita melihat banyak orang tidak memahami kondisi kondisi daripada gereja mula-mula dengan ribuan denominasi ini sudah terjadi jauh sekali perbedaannya dan orang gak tahu kadang-kadang atau belagang gak tahu atau bagaimana apa yang menyebabkan gereja itu yang tadinya organisme menjadi pecah menjadi ribuan kerajaan manusia ini denominasi denominasi apa penyebabnya itu ceroh jangan pikir bahwa Martin Luther mengadakan pemulihan memang berkali-kali ada pemulihan dalam sejarah gereja kalau kita melihat mulai dari Martin Luther lah 15-17 itu di Jerman ya Wittenberg dia bikin 95 dalil memulihkan tapi kalau diperas itu kira-kira tiga aja pemulihannya itu ya sholah skriptura sholah gracia sholah fide iman ya gracia itu kasih karunia hanya semata-mata kasih karunia semata-mata Alkitab tapi belum dia kena kepada berhalanya itu intinya permasalahan belum kemudian aja ada lagi ada baktis ada John Wesley yang kegudusan ada pantai kosa beberapa karunia karismatik beberapa aja percikan-percikan gitu ya The Breton juga ada dia menghapuskan klergi sistem klergi itu yang apa ini kaum imam umat atau pendeta demat dia pisahkan itu kita semua saudara kejadian The Breton tapi umat pilihan Tuhan orang-orang yang sederhana ini justru itu yang tidak mengambil bagian dalam berhala dematik krisenan ini tapi dia tidak dikenal saya yakinnya begitu coba dulu kita lihat dulu dari Alkitab ini sering berulang-ulang sudah saya bicarakan karena ini menjadi persoalan dasar dalam dematik krisenan itu mengapa gereja pecah menjadi ribuan denominasi itu ada alasan teologisnya ada di kisah Rasul 20 itu jelas Paulus sudah bilang itu di zaman sebelum Paulus mati gereja sudah mulai hancur orang-orang di gereja Asia Kecil di Asia Kecil Turki yang sekarang itu itu sudah meninggalkan Paulus semua dan Paulus dalam kisah Rasul 20 sudah peringatin penatua di Ephesus itu salah satu gereja di Ephesus itu daerah Asia Kecil yang dikirimin surat juga 7 gereja yang dikirimin surat oleh Rasul Johannes dulu kita lihat kita mau melihat persoalan bukan hanya luarnya yang di atasnya kayak iceberg itu bukan luarnya tapi kita mau lihat yang di dalamnya ini sebenarnya persoalan itu dimana supaya kita radikal seperti Hizkiah yang menyelesaikan persoalan penyembahan berhala itu dengan tuntah itu makanya dibilang Hizkiah sama seperti Daud karena Daud itu sama sekali tidak nyembah berhala dia emang dia ada kekurangan dalam kasus surya kasus menghitung dia ada kekurangan tapi dia tidak menyembah berhala sepanjang umurnya dia merindukan Tuhan dalam maksudnya itu juga mari kita melihat dulu kisah Rasul 20 ini ayat 28 ini perkataan Paulus kepada para penatua jadi jagalah dirimu sendiri dan seluruh kawanan yang atasnya roh kudus telah menempatkan kamu sebagai penilik untuk mengembalakan jemaat Elohim yang telah dia dapatkan melalui darahnya sendiri ayat 29 sebab aku mengetahui kata Paulus dia tidak mengatakan atau menebak-nebak kira-kira begini begitu enggak Paulus jelas sebab aku mengetahui hal ini bahwa setelah kepergihanku serigala serigala ganas ya tentu ini bukan serigala jasmani yang menyerang penatua itu ini serigala serigala ganas akan masuk kepada kamu dengan tidak menyayangkan kawanan itu bagaimana caranya itu serangan serigala ganas itu ayat 30 yaitu dari antara kamu sendiri akan muncul orang-orang yang berbicara hal-hal yang menyesatkan ya hal-hal yang menyesatkan untuk menarik para murid menyesatkan ini bukan berarti yang beda dengan ini menyesatkan itu ajaran yang palsu yang palsu bukan berarti berbeda total dengan yang asli tidak begitu kalau saudara ada orang membuat uang palsu yang untuk menipu banyak orang dia akan buat uang palsu semirip mungkin dengan uang aslinya nah yang palsu itu yang mana di surat judah dibilangkan ajaran palsu itu bahwa orang guru palsu itu memanfaatkan kasih karunia tuang tapi diarahkan kepada perkara-perkara jasmani perkara-perkara lahirnya kesuksesan yang jasmani bukan diarahkan kepada manusia batinnya supaya bertumbuh ini mencapai kepenuhan krisis gak kesitu diarahkannya kesana atau dalam kitab ajaran palsu yang di pasal 2 pasal 3 wahyu itu ada 3 disitu ijebel ijebel bileam nikolaus ini ada aslinya misalnya kita ambil sesuatu supaya kita tahu dimana palsunya dimana aslinya mirip dia misalnya ijebel ijebel ini ada banyak kasus-kasus ijebel menyebab berhala tapi yang paling dia merampas otoritas merampas otoritas suaminya merampas otoritas suaminya jadi ijebel ijebel dalam dunia kristana ini merampas otoritas Yesus kristus karena Yesus dia bilang dimatius 23 jangan seorang pun diantara kamu jadi pemimpin jangan seorang pun kamu jadi rabih jangan seorang pun kamu disebut bapak dalam arti tidak punya otoritas karena di dalam matius 23 Yesus sedang bicara tentang kursi musa dia bilang kepada orang banyak itu orang varita sudah duduk dalam kursi musa karena itu harus kautatih apapun yang mereka bilang karena mereka punya otoritas memang dalam konteks perjanjian lama ada otoritas itu yang harus kita hati otoritas jasmani seperti itu karena mereka ada jabatan jabatan ada struktur dan sebagainya itu ada karena memang itulah dia simbol atau bayangan atau nubuatnya nanti yang realitanya tidak ada di situ makanya saya bilang jangan seorang pun jalan-jalan pemimpin akulah pemimpin dia tidak pernah mendelegasikan otoritasnya otoritasnya kepada gereja tidak pernah baik rasul nabi mengajar itu semuanya adalah hamba-hamba tidak punya otoritas apapun bahkan paulus bilang seorang rasul paling rendah jadi budak yang paling rendah seperti itu jadi bukan jadi yang isabel itu yang aslinya itu yang otoritas yang ngalir lewat petrus itu yang jelas itu ketika kasus ananias afira dia membohongkan ananias afira mengalirlah otoritas tuhan melalui petrus yang dalam hal ini otoritas menghakimi sehingga ananias afira mati tapi petrus sudah punya otoritas dia cuma ngomong aja ay ananias dengan gerakan roh kudus dia ngomong engkau tidak mendustai manusia tapi mendustai tuhan ngalirlah otoritas itu matilah si ananias afira ini tapi kalau gebel dia memang merampas itu sehingga otoritasnya itu entahkah dia dipimpin roh entahkah tidak dia punya otoritas misalnya kayak gebala sidang atau sinodo atau apapun juga seru-seru dalam denominasi dia punya otoritas ya jadi kalau ketok lapat ketok itu harus jadi ya karena memang dia punya otoritas entahkah dia dipimpin Tuhan entahkah tidak nah inilah beda ya saudara ku otoritas yang ngalir melalui Petrus itu yang asli yang di dalam laki krisenan itu yang palsu karena campuran tidak bisa dibilang oh dia selalu dipimpin rohkan tidak jamin begitu ya nah kemudian Bileam ini dagang ini kalau yang aslinya seorang pekerja memang patut mendapat upahnya kata Paulus itu seorang yang jangan kau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik artinya orang yang bekerja dia berhak untuk makan dari pekerjaannya itu ya tapi itu pun sekali-sekali Paulus itu menerima persembahan dari gereja Filipi ini yang aslinya saya ngomong dulu ya dapat persembahan dari gereja Filipi ya atau beberapa teman membantu dia atau kayak gayu satu apa semuanya yang ramah-tamah ya tapi itu bukan sistem gaji yang sekarang kalau sekarang gereja sudah jadi organisasi dagang ya ada gaji ada ada job ada apa semuanya gitu lah ya itu dagang lain makanya sebenarnya mirip kelihatannya William makanya orang yang membenarkan dagang dalam gereja Kristian selalu mengutip-ngutip kayak gitu bukan ke orang yang baik tangan Injil dia harus hidup dari Injil iya betul tapi cara hidupnya gak sama dengan dagang model William ini ya yang umat William itu harus tahu deh mana yang adara nasri mana yang palsu ya kemudian satu lagi Nikolaus Nikolaus itu Niko itu menaklukkan Laus itu kaum awam kaum awam ditaklukkan nah ya jadi para pemimpin denominasi menaklukkan sehingga orang ini ikut aturan-aturan organisasi bahkan orang ini bisa kultus individu jemaat itu makanya kalau Yesus dihina itu jemaat tenang aja tapi kalau pendidikannya dihina itu mulai langsung ngomong jangan menghakimi begini-begini sebagainya ditaklukkanlah ya jemaat itu sehingga nurut dan kalau yang ngomong dia sudah pasti benar menurut jemaatnya gak peduli ya pokoknya aliran tertentu ada satu rajanya katakan-kata begitu yang kalau dia ngomong harus benar yang gak benarlah apa-apa yang ada tapi kalau orang lain enggak jadi inilah Nikolaus itu tapi yang aslinya Nikolaus itu misalnya kayak Paulus itu ya memang dia punya pengaruh lah katakan Paulus bilang jadilah pengikutku sebagaimana aku juga menjadi pengikut Yesus tapi Paulus gak menaklukkan dalam hati tari untung ambil duitnya ambil perpuluhannya apa semuanya bangun kayaan sendiri bangun kerajaan sendiri gak gitu jadi yang palsu dan yang hasil itu mirip tapi umat pilihan Tuhan tahulah yang mana bedanya yang hasil yang palsu karena umat pilihan Tuhan ada pengurapan dalam batin yang bisa membedakan itu ya nah jadi hiskia-hiskia di zaman akhir ini dalam kekrisenan dia itu radikal sampai kepada berhala-berhala yang saya bilang itu tadi ajaran palsu Jebel William Jekolaus dia ngambil bagian disitu ya dia melayani ya sebagai kalau dia misalnya dipanggil Rasul Nabi pengajar dia melayani hanya memperlengkapi aja dia gak narik murid kepada dirinya dia gak ngajarin ajaran palsu perpuluhan buah surung macam-macam enggak ya dia gak melayani aja dengan apa yang ada sama dia dia melayani sesuai pimpinan Tuhan ibadahnya dia ibadah dalam roh dia gak ikut ibadah-ibadah yang denominasi gedung ini gedung itu liturgi ini liturgi itu kredo ini kredo itu gak begitu aturan ini aturan itu dia gak begitu ya jadi radikal dia menyelesaikan persoalan dalam nge-Krishnan ini berhala-berhala dalam nge-Krishnan itu sebenarnya kalau saya berkali-kali saya bilang berhala dalam nge-Krishnan adalah kemuliaan manusia karena sudah begitu begitu apa ya pokoknya kalau orang yang dipakai Tuhan luar biasa orang pendeta besar atau apa yang hebat-hebat itu pastilah perkara-perkara lahirnya yang hebat entah pengikutnya banyak entah gedungnya besar entah sekolah teologinya bagus entah karunia-karunia yang menonjol penyembuhan karunia-karunia mujizat dan sebagainya yang begitu-begitu tidak ada yang bicara soal manusia batinia pengenalan yang dalam makan Tuhan pewahiwan dan peremukan disiplin tidak ada yang terlalu banyak bicara begitu karena bukan itu ukuran suksesnya itu saya sudah nulis sukses lahirnya dengan sukses batinia jadi berhala dalam dunia kekristianan itu ada hiskia-hiskia orang-orang sederhana aja tapi dengan sangat radikal dia tidak ikutin itu tidak ikutin ajaran Bileham Nikolaus Ijabel tidak menarik murid tidak menarik duit dan sebagainya tidak begitu ibadahnya juga dia tidak diatur oleh semua harus begini harus begitu tidak dia ikutin saya pimpinan roh dalam batinnya radikal dia memang akibatnya dia ditolak dalam dunia kekristianan pasti itu dikucilkan ditolak dianggap sesat dan sebagainya pasti itu karena dunia kekristianan tidak akan terima itu sangat bertentangan dengan dengan tujuan misi dan visi katakanlah begitu para pemimpin denominasi ini selalu punya tujuan misi dan visi dan tujuan misi dan visinya pasti menjadi besar walaupun dengan alasan supaya demi kemuliaan Tuhan atau apa tidak besar pokoknya sesuai dengan hal kita bilang big bubble bukan holy bukan kudus tidak tujuannya tidak kudus tujuan misi dan visinya bukan kudus tapi besar big city lain kalau yang holy city itu ajumat pilihan Tuhan itu holy city jerusalem itu kota kudus kalau ini besar yang penting besar kalau bagaimana caranya ya itu tidak tahu pokoknya besar ya gedungnya besar jumatnya besar banyaklah ya sudah tahu lah kita itu semua itu sebenarnya tapi siapakah yang mau dengan radikal seperti hiskia ini menghapuskan semuanya itu nah kemudian disini juga kan raja asur ini nawarin negeri ya negerinya sama enak ini dua raja-raja 18 yang saya bacakan tadi tuh kau keluarlah dari situ saya membayangkan negeri ini tawaran raja asur ini memang dalam ada juga nih berkat-berkat yang ini kalau umat pilihan Tuhan inginnya kan negeri perjanjian tanah perjanjian tapi ada juga palsunya selalu begitu ada aslinya ada palsunya negeri yang ditawarkan oleh raja asur asur ini warisan palsu ini tapi itu disitu juga enak juga karena negeri itu banyak makanannya raja asur bilang ada kamu akan buat satu negeri negeri ini bergandung berair anggur ya beroti berkebun anggur berpon jaitun berminyak dan bermadu tapi umat pilihan Tuhan ya gak mau lah dia ditawarkan yang begitu ya dalam kekrisinan ada juga yang berkat-berkat begitu yang sepertinya tanah perjanjian tapi ternyata negeri yang tawaran raja-raja asur itu ya jadi simpulannya bagaimana ini umat pilihan Tuhan ya dalam yang dikrisinan kan banyak dipanggil sedikit yang dipilih umat pilihan Tuhan pasti seperti hiskia-hiskia ini sederhana dia tapi radikal dalam pertobatannya katakan dia dia gak mau ambil bagian dalam berhala-berhala itu baik Izabel Bilya Nikolaus semacam-macam dia gak mau ambil ditawarin negeri-negeri yang palsu pun apapun dia mau ibadah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran ya sederhana tapi dia radikal dalam pertobatannya dalam memutuskan dirinya dengan berhala juga dia radikal ya gak setengah-setengah ada banyak raja-raja yang termasuk dipandang baik tapi masih membiarkan bukit-bukit pengorbanan masih ada ini dan itu yang ditinggalkannya tapi kalau hiskia ini apa pun ini share sekedar supaya umat pilihan Tuhan belajarlah dari hiskia ini ya seorang yang dengan radikal meninggalkan berhala-berhala jadi dan dia dikacakan sama seperti daud dan tidak ada lagi raja yang sebelum dan sesudah dia yang kayak dia puji Tuhan haleluya amin selamat menikmati